Hai semua kembali lagi di channel Nah official jadi ini aku mau ngeposting uang-uang aku sesuai dengan budget planner yang udah aku buat Nah sambil aku ngeposting itu aku biasanya sambil nyentang-nyentangin mana aja yang udah aku isi dan mana aja yang belum Tapi sebelum masuk ke posting-postingannya aku mau isi dulu nih yang uang tabungan aku berapa aja yang aku sisihin Karena kan kalau di video sebelumnya aku udah tahu nih berapa sisa uang dari challenge tabungan atau uang yang untuk ngisi challenge tabungan dari sisa uang budget sebelumnya Jadi disini makanya aku isi untuk challenge tabungan disitu aku isi untuk challenge ternyata aku cuma nyisikan cukup 150.000 Dan untuk nabung biasanya itu 1 juta di bulan ini aku isinya Terus baru lanjut tinggal aku pisah-pisahkan aja uangnya sesuai dengan pos-pos keuangan yang udah aku buat di video aku yang sebelumnya Waktu memisahkan uang kayak gini adalah waktu yang paling aku senang karena kayak ngeliat wah uangku udah kembali penuh lagi udah sesuai dengan budget-budgetnya lagi Tapi jujur nanti yang paling jauh menyenangkannya itu adalah ketika evaluasi uang tapi uangnya masih banyak kesisa itu jauh-jauh lebih menyenangkan daripada ketika bikin video post keuangan gini Tapi ketika bikin ini aku selalu ngucap syukur dalam hati karena aku selalu bersyukur Alhamdulillah masih setiap bulannya dikasih riski sama Allah Setiap bulannya selalu bisa dibikin konsisten untuk bisa ngisi budgeting aku yang udah aku buat setiap bulan tanpa ada kurang sedikit pun Teman-teman udah pada nge-post keuangannya belum? Kayaknya sih pada udah ya karena memang ini aku agak telat banget bikin videonya Harusnya sih yang pada gajian akhir bulan dan awal bulan udah pada ngebuat dong pastinya ya kan budget planernya masing-masing Dan yang selalu aku ingatkan kebutuhan setiap orang berbeda-beda jadi tujuan kita bikin video kayak gini bukan untuk jadi pembanding Tapi teman-teman kalau misalkan nonton video orang itu cuma sebagai buat ambil belajarnya gimana Kalau aku pribadi jujur malah lebih seneng itu ngeliat orang yang bisa mengatur uangnya seminimal mungkin kayak gitu Tapi cukup gitu loh untuk satu bulan aku malah lebih amazing yang kayak gitu Daripada aku ngeliat orang yang penghasilannya mungkin yang dia bikin budgetnya udah puluhan juta setiap bulan pengeluarnya udah banyak Itu tuh kayak ya semua orang juga kalau punya gaji banyak bisa bikin kayak gitu Tapi ketika aku nontonin orang-orang yang mungkin bikin video dengan gaji yang cuma 2 juta 3 juta atau harian Tapi mereka tetap bisa atur aku malah banyak lebih ambil belajarnya dari situ Makanya kayak makin termotivasi malah untuk bisa lebih menghemat keuanganku kayak gitu Jadi teman-teman juga aku saranin ketika kita nonton video-video orangnya mungkin dia bisa sehari makan cuma 20 ribu atau 30 ribu Jangan dibandingkan kayak ah makan apa itu mungkin makan umi aja kayak gitu-gitu Tapi harusnya kalian malah makin termotivasi bisa bikin dengan cara seperti itu Kayak berpikir wah dia aja bisa segitu kenapa aku gak bisa Yang penting makannya juga tetap terjaga yaitu makannya tetap ada makan sayur Ada tetap makan ikan-ikanan gak atau makan lauk tau tempe bukan yang hanya sekedar indomie aja Nah di videoku kali ini aku kembali ke video lagi ya teman-teman Di videoku kali ini aku banyak banget pake uang receh Karena memang kebetulan aku sekarang ini lagi mulai ada usaha Usaha toko kayak gitu jadi memang lagi banyak banget uang kecil Doain juga ya teman-teman semoga usahanya bisa lancar Semoga bisa rame Mungkin aku nanti akan di lain-lain video mungkin aku akan bikin adekin marah kegiatan di toko Tapi nanti dulu kali ya Jadi sementara memang fokus untuk keuangannya aja Makanya aku juga lagi kayak mau ngedit mau bikin video itu agak susah banget Karena memang lagi sibuk-sibuknya ngenyiapin toko Walaupun mungkin belum terlalu rame tapi persiapannya itu yang banget Karena juga aku jaga sendiri gak ada yang lain Makanya kayak kalau mau nginggalkan bikin video sebentar itu kayak takut ada orang Kalau padahal belum tentu tuh ada orang kayak gitu Tapi mohon doanya teman-teman mohon supportnya Semoga juga usahaku bisa lancar Bisa jadi usaha yang berkat dan bisa jadi usaha yang membesar Usaha teman-teman juga Kalau disini teman-teman yang nonton lagi punya usaha Semoga usahanya bisa semakin berkembang dan laris manis setiap harinya Nah untuk di video aku ini yang aku centang-centangin itu adalah budget-budget yang udah aku masukkan ke dalam dompet pintar aku Jadi supaya aku tuh gak lupa supaya gak aku tukar-tukar supaya gak merasa loh kok uangnya ini kurang gitu Nah terus untuk budgetku tiap bulan sih kurang lebih aja ya gak ada beda Tapi yang kayak bensin masih sama mungkin yang aku kurangin itu di kali ini adalah budget untuk sayur Budget untuk bensin juga masih sama cuma 100 ribu Sebenernya sih bulan kemarin kurangnya jauh banget kayak separuhannya masih kesisa Tapi aku gak mau ngurangin juga karena memang budget 100 ribu itu sebenernya udah ditekan banget Makanya aku gak mau kurangin lagi Jadi kalau memang ada sisa yaudah aku tabungin aja nantinya Nah terus ini yang selanjutnya untuk budget pegangan Budget pegangan yang masih tetap sama 600 ribu Tapi kan kalau bulan ini aku kemungkinan hidupnya sudah di toko gak di rumah lagi Jadi aku mungkin bisa agak lebih meminimalisir pengeluaran jajan aku Karena pastinya kalau udah jaga toko sendiri Aku jarang banget yang bisa keluar temen-temen Buat beli makan aja itu tuh aku harus buru-buru gitu Jadi udah gak ada kepikiran buat jajan ini itu ada pale lewat juga susah stopnya Makanya aku gak terlalu jajan sih beberapa hari di toko Lumayan menghemat sih menurut aku cuma mungkin aku agak kurang bisa masak Paling lebih banyak nanti beli sayur-sayuran masak aja Jadi kalau temen-temen yang gak bisa masak ya kan Mungkin jangan terlalu jajan terus yang gak bisa masak itu bukan artinya kalian bener-bener gak bisa masak Mungkin orang itu pada bisa masak tapi waktunya yang gak memungkinkan ya kan Nah itu bisa kalau saran aku lebih baik beli sayur masaknya aja Kalau aku kayak gitu temen-temen sejauh ini Aku beli sayur masaknya aja baru aku beli ikan atau lauknya yang murah juga Jadi contoh aku beli ayam misalkan aku beli ayam bakar harganya Rp15.000 udah gede Itu aku bisa pakai makan dua kali Jadi aku sehari pagi sampai malem itu aku kadang ngeluarin uang cuma Rp15.000 Tapi kadang gak pakai sayur Pokoknya tinggal pinter-pinter ngatur sih kayak gitu ya Jadi budget Rp20.000 untuk makan di luar belinya sayur atau lauknya aja itu cukup banget Asal kita gak hedon makannya kayak mesti lauknya yang 4 sehat 5 sempurna Harus ada sayur, harus ada ikan, ayam, udang kayak gitu ya Kalau kayak gitu gak bisa dipungkiri pasti mahal Dan juga dengan catatan kalau nasi wajib masak sendiri ya Jangan beli juga sama nasinya Karena kalau beli sama nasi pastinya jadi mahal Nanti mungkin aku bakal share deh ya Apa aja yang aku makan setiap hari Gimana cara aku ngehemat Tapi mungkin mohon jangan dikritik Karena memang cara orang berhemat itu beda-beda Yang penting pada intinya tetap asupan makanannya terjaga Nah ini di video aku ini juga aku udah sampai ke sinking fund Sinking fund masih tetap sama cuma skincare dan juga dana darurat Sinking fund skincare itu masih yang Rp50.000 aja 1 bulan Dan selanjutnya untuk dana darurat juga masih sama Rp150.000 aja Gak ada dikurangin, gak ada dilebihin dua-duanya Karena memang kalau kepengennya malah yang dana darurat dilebihin Tapi mungkin karena aku sekarang fokusnya lebih milih ngumpulin uang buat toko Jadi mungkin dana daruratnya sama dulu Sama skincare-nya juga masih sama dulu Kemarin ada kepikiran mau naikin skincare Tapi karena sekarang tujuannya udah beda Makanya aku skip dulu deh untuk naikin yang ada aja Nah itu aku pernah bahas di video aku yang susah menjadi kaya Ketika kita gak punya tujuan pasti kita gak akan ada rasa takut untuk berfoya-foya Tapi contoh kayak aku sekarang aku udah punya tujuan yang jauh lebih besar Aku jadi takut untuk berfoya-foya Aku takut untuk ngejajanin uang itu kayak aku bener-bener hemat banget Karena aku pengen usahaku berkembang Aku gak mau cuma buka usaha yang sekitar berapa bulan aja udah kelar Tapi aku pengen untuk jangka panjang Nah ini udah selesai semua aku buat ya teman-teman Semuanya udah aku centang-centangin Semuanya udah aku pisahin ke dompet pintar Berarti aku udah selesai ngepost keuangan aku di bulan ini Nah teman-teman juga jangan lupa Abis bikin budget planner Uangnya disisihkan bener-bener dimasukkan sesuai Dengan post keuangannya masing-masing Bikinin dompet pintar kayak gini Atau boleh dari amplop aja Kayak dulu aku bikin cuma dari amplop aja Dan kebutuhan tiap orang beda-beda Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua Gak perlu ikutin mood plug video aku Tapi ambil garis besarnya aja Nah untuk yang ini disini Untuk mama aku gak isi disini Karena udah aku kasih langsung kemarin sebelum aku ke toko Nah teman-teman mungkin video aku juga sampai disini aja dulu Makasih banyak yang udah nonton sampai habis Mungkin kita nanti akan ketemu di video lainnya Bakal aku share gimana cara aku berhemat di toko Aku hidup sendiri tanpa masak Yaudah sampai ketemu di video lainnya teman-teman Makasih udah nontonin video sampai habis Udah selalu support channel aku Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel aku ya Bye-bye 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 Bye-bye